Halo, hello to speak people. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model permukaan bumi. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu nama saya, Dendi Harus Asmanto. Model permukaan bumi. Model permukaan bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Sebagian besar di wilayah permukaan bumi ini tertutup air, yang dimana biasanya disebut sebagai wilayah perairan. Dari wilayah perairan ini, sisanya itu adalah wilayah daratan. Lalu, bagian daratan ini ada di buka bumi tersebut, dikategorikan dalam beberapa benua, yaitu benua Eropa, Amerika, Australia, Asia, Afrika, dan juga Antartika. Daratan dan perairan di bumi ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kita coba di sini definisikan, yaitu relief daratan. Relief daratan ini merupakan bagian dari bumi yang sangat penting sekali, karena pada dasarnya relief daratan ini dihuni oleh manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana mereka tempat tinggalnya. Lalu, pada relief daratan ini terdapat bentuk-bentuk seperti darataran rendah, darataran tinggi, perbukitan, pegunungan, lembah, ataupun sampai dengan pantai. Di sini, saya coba kategorikan yang dimana dataran rendah atau plains adalah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut dan tidak memiliki banyak perbedaan ketinggian di antara yang satunya dengan yang lainnya. Daratan rendah pada umumnya merupakan hasil dari sedimentasi sungai. Daratan rendah di Indonesia antara lain terdapat di sepanjang timur, Sumatera, Pantai Utara, dan juga Pantai Barat, Selatan, ataupun di bagian Kalimantan dan juga Papua. dataran tinggi ataupun plateau atau plate adalah hamparan tanah luar dengan ketinggian lebih dari 700 meter. Permukaan ini terletak di antara gunung-gunung yang dimana prosesnya itu terjadi atau terbentuk dari erosi, pengendapan, ada juga terbentuk dari pengeringan, danau, ataupun timbulan dari material gunung api. Lalu kita masuk ke relief daratan laut, dasar laut. Kita ada, saya sendiri sudah membagi ke dalam beberapa penjelasan yang dimana dari relief dasar laut ini atau self atau paparan benua adalah dasar yang menelandai ke arah laut ke dalam antara 0 sampai 200 meter di rata-rata di angka 200. Contohnya seperti paparan Sunda yang meliputi Laut Jawa, Laut Tiongkok, ataupun paparan Sahul. Di sini juga ada lubuk laut atau basin merupakan dasar laut yang berbentuk bulat seperti mangkok. Contohnya ada di Indonesia seperti lubuk laut Sulawesi. Lalu di sini ada gunung laut. Gunung laut itu merupakan dasar laut atau puncak menjulang dari permukaan gunung yang menghadap ke laut. Contohnya seperti gunung Krakatau yang ada di sela Sunda. Lalu ada palung, merupakan lembah yang sangat dalam, memanjang, dan juga mendasar ke dalam laut. Yang ini memiliki lering yang sangat curam. Lalu ada ambang laut. Ambang laut merupakan dasar laut yang mengurut kemudian memisah perairan dengan satu lain dengan perairan lainnya seperti laut dangkal di Sulawesi. Lalu ada punggung laut merupakan punggung yang berada di dasar laut dan punggungnya ini muncul di atas permukaan laut. Di sini ada sedikit gambaran yang di mana di sini bisa menggambarkan yaitu relief daratan ataupun relief yang terbagi menjadi beberapa yaitu ada relief dataran tinggi yaitu seperti gunung, lembah, perbukitan, dan juga sungai, ada pun danau. Lalu dari relief daratan sendiri ada tepian pantai. Itu termasuk kepada relief daratan. Lalu untuk relief laut sendiri seperti ini contoh dari pergambarannya itu adanya permukaan laut, kita bisa melihat adanya lubuk laut, kita bisa melihat adanya palung, sampai dengan kita dapat bisa melihat lereng, ataupun landas benua. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.